Kementerian Sosial atau Kemensos memberikan bantuan sosial sendako bagi masyarakat. Kementerian Sosial atau Kemensos terdampak pandemi COVID-19. Setelah terima itu dihadiri oleh penasihat Dharma Wanita Kementerian Sosial, Grace Peter Batubara. Setelah terima 12.000 paket, Bansos dialokasikan kepada Dewan Masjid Indonesia atau DMI, Lembaga Dekwa Islam Indonesia atau LDI, pekerja informal seperti Ojek Online, dan instasi serta yayasan lainnya yang belum mendapatkan bantuan serupa. Grace Peter Batubara, istri dari Mensos, Julia Ari Peter Batubara mengatakan, Bansos ini bentuk kepedulian sosial ke Mensos bagi masyarakat. Terutama di DKI Jakarta yang terdampak pandemi COVID-19 paling parah. Saya ingin semuanya itu, apa yang kami sediakan dari Kementerian Sosial itu, bisa mencapai seluruh masyarakat yang memang terdampak COVID-19 pada saat ini. Kalau untuk hari ini memang kebetulan kami mendapatkan data dari Nadi Lembaga Islam Indonesia, kemudian Dewan Masjid, nah itu ya kami bantu mereka, karena memang kami mendapatkan informasi bahwa mereka juga kebebantuan. Dan itu tidak kembali lagi, tidak menutup kemungkinan. Siapa saja kalau memang ada data yang masuk ke kami, kami siap untuk memberikan sembako kepada mereka. Ketua Departemen Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan DPP LDI, Ruli Kesuah Yudi yang mewakili DPP LDI mengkoordinir bantuan tersebut mengatakan, paket yang tersedia akan disalurkan ke Majelis Taklim yang bernaung di bawah LDI. Bantuan tersebut akan disalurkan kepada warga LDI dan masyarakat di sekitar Majelis Taklim. Terima kasih Alhamdulillah ini kita bisa mendapatkan bantuan dari Kementerian Sosial untuk menyalurkan sembako, poket sembako yang diberikan kepada duafa yang terdampak dari musibah wabah COVID ini. Hari ini kita Alhamdulillah bisa mendapatkannya, kita bisa salurkan. Selain itu, kita juga mengerahkan masjid-masjid, Majelis Taklim-Majelis Taklim untuk juga bisa menyalurkan paket sembako ini pada masyarakat. Selain membagi bantuan sos, LDI juga akan memberikan bantuan masker dan alat pelindung diri atau APD kepada beberapa rumah sakit di wilayah Jakarta. Alhamdulillahi jazakumul khairoh telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.